Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Youtube kembali lagi bersama channel Eko Azah Saat ini saya sedang berada di sekitar wilayah GDBG Untuk mengupdate progres pemasangan jalur kereta cepat Jakarta Bandung Kita akan langsung menerbangkan drone Sahabat Youtube kita pantau dari ketinggian Supaya terlihat lebih jelas dan lebih detail lagi Sudah sejauh mana pemasangan rel kereta cepat Jakarta Bandung ini Tetap ikuti terus dan simak terus videonya sampai akhir Drone akan terbang terlebih dahulu ke arah barat sahabat Youtube Kebetulan cuaca di pagi hari ini lumayan cukup cerah Tepat di hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 Sekitar pukul 8 lewat 30 waktu Indonesia Barat Dan ini pergerakan watermelon yang mendorong rangkaian gerbong datar Membawa bantalan dan rel Ini dari pagi kemungkinan sekitar pukul 6 atau pukul 7 Tadi berangkat dari depo Dan saya sampai di lokasi ini Sudah mulai dilakukan penarikan rel 500 meter Yaitu penarikan yang keempat Mantap sahabat Youtube Dan di gerbong datar ini ternyata membawa 4 batang rel Dengan bentang 500 meter Itu tandanya Kemungkinan hari ini akan dipasang sampai sejauh 1 km Jadi jika total keseluruhan dari jembatan penyeberangan Tegal Luar Itu sudah mencapai 2,5 km Mantap sahabat Youtube Nah sudah mulai beroperasi Mesin canggih yang membawa bantalan Untuk dipasang di rel kereta cepat Jakarta-Bandung ini Kita mendekat sahabat Youtube Seperti apa kondisi terbaru di siang hari ini Tetap simak videonya Sampai akhir Nah sahabat Youtube terlihat di depan sana Bentangan rel 500 meter yang keempat Sudah dipasang Dan sayang sekali Saya tadi pagi tidak bisa menyaksikan secara langsung Karena datang ke lokasi agak siang Sekitar pukul 8 lewat 30 Kemungkinan ini pergerakan lokomotif melon Yang mendorong gerbong datar Dari depo ke lokasi ini Sangat pagi sekali Sehingga saya tidak bisa menyaksikan secara langsung Tapi tidak apa-apa sahabat Youtube Masih ada tersisa 2 batang rel 500 meter Di atas gerbong datar Yang kemungkinan ini pemasangan sampai sore Bahkan tidak menutup kemungkinan juga Bisa sampai malam sahabat Youtube Kita lihat nanti perkembangan selanjutnya Pemasangan rel 500 meter keempat ini Sudah melewati jembatan penyeberangan Derwati Sapan Dan selanjutnya saya harus memantau Dari sekitar res area KM 147 Jalan Tol Padalingi Soalnya ini lokasinya Maksud saya lokasi pemasangan berikutnya Sudah sangat jauh dari wilayah GDBG Nah seperti ini Sahabat Youtube proses pengangkatan bantalan Dengan mesin canggih Yang kemudian dikirim ke track laying machine Yang berada di depan Selanjutnya dipasang di jalur kereta cepat Jakarta Bandung Selanjutnya sahabat Youtube Kita akan terbang ke arah timur Melihat 2 lokomotif melon Yang mendorong gerbong datar ini Biasanya menggunakan 1 lokomotif watermelon Sahabat Youtube Kali ini menggunakan 2 lokomotif Kemungkinan ini jauhnya agak menanjak Atau bagaimana Saya juga kurang begitu paham Nanti kita coba Pantau dari dekat Ke lokomotif watermelon Tetap simak videonya Sampai akhir Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati